Intro Penonton, pendengar dan warga net, kembali kita di debat pertama Capres-Cawapres Pemilu 2019 dan kita akan lanjutkan sesi debat dan saling bertanya antar kandidat. Seperti sebelumnya, gagasan pertanyaan di segmen ini murni berasal dari para paslon, tidak ada kisih-kisih. Paslon akan memberikan satu pertanyaan yang kali ini berkaitan dengan tema korupsi dan terorisme kepada paslon lainnya. Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh paslon penanya untuk kemudian direspon kembali oleh paslon lainnya. Dan kali ini kesempatan pertama akan kami berikan kepada paslon nomor 02 dan waktu bertanya adalah satu menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik kita mengetahui bersama bahwa masalah korupsi dan konflik kepentingan ini sangat erat hubungannya. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang konflik kepentingan ini? Apakah Bapak bisa meyakini dan menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk Bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok atau bisnis dalam kebijakan-kebijakan yang dia ambil. Terutama dalam import-import beras, gula, dan komoditas-komoditas yang sangat dirasakan merugikan petani-petani kita. Terima kasih. Waktu bertanya masih ada? Cukup. Cukup. Langsung menuju ke paslon 01, menjawab waktunya 2 menit dan tolong jawab pertanyaan dari paslon 02 dimulai saat Bapak berbicara. Pertama, akan saya mulai terlebih dahulu dari saya, Pak Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga lebih enak dalam bekerja, enak dalam memberikan perintah-perintah. Tadi Bapak menyampaikan bahwa apakah tidak ada kepentingan-kepentingan pejabat-pejabat yang kami angkat. Ya, kalau memang ada dan Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya jalankan saja mekanisme hukum. Dilaporkan saja ke polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke kejaksaan kalau memang ada buktinya. Tetapi bahwa pemerintah kami ingin semuanya sederhana, ingin semuanya mudah, seperti yang telah kita bangun, yaitu online single submission sebagai contoh. Dengan online single submission ini yang dulunya, kalau orang ingin mencari izin, sembilan izin sampai bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ijin sekarang Bapak sebagai pengusaha, Pak Sandi sebagai pengusaha datang ke online single submission. Dicoba, Bapak datang, Bapak tunggu dua jam, izin-izin akan keluar dan Bapak bisa langsung memulai usaha. Inilah yang kita lakukan, yaitu memperbaiki sistem, menyederankan sistem, sehingga peluang untuk terjadinya korupsi itu betul-betul tidak ada. Ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen pengawasan yang ketat di situ, ada manajemen controlling yang baik di situ. Kalau memang masih ada sekali lagi, kalau Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya silahkan saja dilaporkan. Itu jawaban saya. Waktunya masih ada, waktunya habis dan langsung ditanggapi paslon 02, waktunya satu menit. Pak Jokowi yang saya hormati dengan segala kerendahan hati, yang membingungkan kami adalah bahwa di antara menteri-menteri Bapak itu berseberangan. Ada yang mengatakan produksi persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau import beras, jadi ini yang membingungkan kami. Jadi kami bertanya kepada Bapak, bagaimana pejabat yang Bapak angkat termasuk Dirut Bulog, Pak Buas mengatakan bahwa cukup, kemudian menteri pertanian Bapak mengatakan cukup. Tapi menteri perdagangan Bapak mengizinkan import komoditas pangan yang begitu banyak, ini yang membingungkan rakyat dan kami. Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat, karena itu kami tanya kepada Bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan. Itu saja, Pak. Waktu habis, silakan tanggapi lagi, waktunya satu menit. Ya kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, saya kira dalam dinamika sebuah dirapat-rapat saya persilahkan kok. Menteri-menteri itu saling debatnya, saya persilahkan, saya dengarkan. Ada yang mau tidak import, ada yang mau import, tetapi kalau sudah diputuskan, ya memang harus dijalankan. Bahwa kalau menteri sama semuanya, menurut saya malah enggak bagus. Tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi. Penting sekali sekarang ini, tidak usah. Menteri itu harus sama semuanya, berbeda enggak apa-apa. Debati rapat, saya persilahkan kok, enggak ada masalah. Nanti kalau sudah rampung debatnya, baru saya putuskan. Import atau tidak, itu baru kita putuskan. Menurut saya biasa, menteri-menteri saya dengan situasi-situasi seperti itu, tidak buat saya, bukan sesuatu yang tidak baik. Malah baik, karena ada saling mengkontrol dan masyarakat juga tahu. Waktunya habis, waktunya habis. Dan kita boleh tepuk tangan untuk sesi ini untuk 0-2 maupun 0-1, silakan. Baik, kita mulai, tidak boleh ada yel-yel, kita akan lanjutkan. 0-1 dan 0-2, kita akan lanjutkan kembali. Kita masuk ke bagian kedua, temanya masih sama para paslon, adalah korupsi dan terorisme. Kini kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 0-1 untuk bertanya. Silakan, waktunya adalah satu menit dari kata pertama yang diucapkan. Kita tahu, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan, Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun ini saya enggak setuju. Tapi menurut ICW, ini menurut ICW, partai yang Bapak pimpin, termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan adalah ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Paslon 1, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Cukup. Langsung paslon 02 menjawab, waktunya adalah 2 menit. Baik, itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat laporan itu. Ya, dan benar-benar itu juga saya kira sangat subjektif. Ya, saya tidak setuju itu, saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami. Kita tahan, para pendukung kita tahan. Dan begini Pak, begini Pak, begini. Ada juga kadang-kadang ya, tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima THR, seluruh DPRD-nya, semuanya lintas partai Pak. Kalau kita sekarang cek di kejaksaan, boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah menunggu masuk KPK, ataupun sudah di dalam penjara, kita bisa cek. Saya kira, janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing. Saya jamin partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra-nya korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Kita tahan paslon 02, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Atau cukup? Cukup. Langsung paslon... Pokoknya kita anti korupsi. Paslon 01 langsung menanggapi kembali apa yang disampaikan paslon 02, waktunya 1 menit. Sebentar sebelum dimulai, kita tidak akan mulai kalau kita tidak tenang. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang Bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, IJW memberikan data itu jelas sekali. Ada 6 yang Bapak calonkan. Dan yang tanda tangan, dalam pencalegan itu adalah ketua umumnya dan sekjen. Artinya Bapak tanda tangan. Pak, boleh menjawab? Tidak, boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu, waktunya di freeze. Waktunya di freeze, ditahan dulu. Ditahan dulu. Pak Jokowi silahkan lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo, jadi saya tidak menuduh partai Bapak korupsi. Tidak, bukan. Ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah nubung. Ya, waktunya habis. Pak Jokowi silahkan langsung menanggapi paslon 02, waktunya adalah 1 menit. Jadi, mantan korupsi. Saya kira kita pelajari dan begini, ini kan demokrasi Pak. Kita umumkan saja ke rakyat, kalau rakyat tidak mau memilih, ya tidak akan dipilih. Kan begitu. Yang jelas Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum atau... Dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa, dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga tidak seberapa. Mungkin dia kena, mungkin dia, eh begini, kalau curi ayam benar, itu salah. Tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan, cukup baik. Imam langsung saja. Dan penonton pendengar juga warganet, usai jeda kami akan masuk ke segmen pamungkas. Tetaplah bersama kami di debat pertama, pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa